Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengindikasi adanya kekurangan penerimaan pajak sebesar 5,82 triliun rupiah. Angka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat 2023. Indikasi ini diungkap BPK dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 yang telah diserahkan BPK ke DPR pada selasa 22 Oktober 2024. BPK menjelaskan transaksi penerimaan pajak dalam modul penerimaan pajak tidak ditemukan dan terindikasi memiliki nilai berbeda dengan surat pemberitahuan, pajak penghasilan, dan pertambahan nilai. Alhasil, ada indikasi dana yang kurang disetor dan terdapat potensi sanksi administrasi belum dikenakan. Akibatnya, terdapat potensi dan atau indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar 5,82 triliun rupiah dan sanksi administrasi sebesar 341,8 miliar rupiah, tulis laporan BPK. BPK pun menyarankan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pemerintah mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan. Sehingga terdapat keterhubungan antar subsistem dan menghasilkan data yang valid, lanjut laporan BPK. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan Keuangan Kementerian Lembaga atau LKKL dan 1 laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN 2023. Alhasil, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas 79 LKKL dan 1 LKBUN, serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL. Maka, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95 persen. Kendati demikian, capaian opini WTP tersebut cenderung menurun meskipun angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah pusat. Target tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, yaitu sebesar 95 persen. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97 persen. Terima kasih telah menonton!